Vicky ngaku didatangi kepala sekolah setelah viral ternyata diminta selesaikan tugas syarat SKL Setelah viral, Vicky siswa SMA yang jalan kaki ke sekolah mengaku didatangi kepala sekolahnya ke rumahnya Terjawab pengakuan Vicky soal didatangi pihak sekolah ke rumahnya Vicky yang bersekolah di SMK Daarunikmah, Bojong Sarilama, Depok, itu rupanya diminta untuk menyelesaikan tugas untuk mendapatkan surat keterangan lulus alias SKL Hal ini diungkapkan oleh seorang guru di SMK Daarunikmah yang enggan disebutkan namanya Mulanya guru tersebut mengatakan sebelum rapat kelulusan siswa, ada beberapa siswa yang banyak absennya Vicky merupakan salah satu siswa yang masuk ke daftar murid yang jarang masuk ke sekolah Para guru akhirnya sepakat meminta para siswa untuk membuat tugas demi mendapatkan SKL Karena tahu Vicky sedang viral, guru akhirnya meminta Vicky untuk mengerjakan tugas tersebut dari rumah saja Pasalnya, guru khawatir Vicky bakal ditanya banyak orang Jika keluar rumah, Vicky, kamu gak usah ke sekolah Sekolah deh, saya kasihan diramai orang Asal keluar ditanya, iya kan? Otomatis gitu ya? Udah kamu di dalam saja deh Sebelumnya, Vicky mengaku tidak lagi berjalan kaki ke sekolah Karena ia akhirnya mengikuti pendidikan online Kepala sekolah tempat Vicky menempuh pendidikan pun Akhirnya mendatangi rumah Vicky di Ciputa Tanggerang Selatan Sementara sekolah Vicky berada di Bodong Sarik Cerita Vicky kini tidak bisa keluar rumah terungkat Dalam wawancara podcast koda yang ditayangkan Kompas TV pada Minggu 28 Mei 2023 Ia lalu mengatakan banyak orang berada di sekitar rumahnya setelah dirinya viral di media sosial Karena viral gak bisa keluar rumah Kirain demo Kata Vicky Vicky pun ditanya apakah orang-orang tersebut ingin berfoto bersama dirinya Ya kali, saya gak tahu Ramai di depan Ujarnya Vicky mengatakan semenjak viral di media sosial sudah tidak jalan lagi ke sekolah Ia juga belum ke sekolah lagi Karena viral, saya gak bisa keluar katanya Dalam kesempatan yang sama, konten kreator aktar dalam Danny Hendiani mengungkapkan kepala sekolah tempat Vicky belajar Memberikan keringanan semenjang Muridnya itu viral Kepala sekolah memberikan keringanan untuk Vicky belajar di rumah saja Dikhawatirkan kalau ke sekolah Malah terganggu di jalan tutur Danny Guru yang tidak mau disebutkan namanya itu Rupanya juga merupakan guru SMP Vicky di Alhidayah Ciputat Saya yang ngajar di sekolahnya Vicky yang lama Di SMP yang didekat namanya Vicky Alhidayah Ucap guru tersebut Saya duduk di kelas 8 Vicky rupanya tidak naik kelas Ia lalu tak melanjutkan pendidikannya di SMP Alhidayah Dia sekolah di SMP Alhidayah Pas kelas 7 dan kelas 8 Ia terus terang saja Ia gak lulus dari SMP Ujar guru itu mengaku Dia sempat hilang kontak dengan Vicky Kala itu Kemudian ia tak sempat bertemu dengan Vicky di jalan Merasa kasihan Guru tersebut langsung menawarkan Vicky Untuk mengikuti ujian paket B Terus karena saya kasihan Dia kan menurut saya Orang tuanya saya tak persis Ucapnya Begitu hilang Lalu saya jalan lagi ketemu Yaudah kamu ikut paket B saja Imbunya Setelah lulus dari ujian paket B Guru tersebut meminta Vicky yang melanjutkan sekolah di SMP Alhidayah Berjanji untuk lebih rajin dan tidak kebanyakan bermain ponsel Coba mewawancarai langsung Vicky Namun pihak keluarganya belum berkenan Ia belum bisa ditemui habis viral-viral itu Kan jadi belum bisa ditemui Katanya di lokasi Selasa 23 Mei 2023 Ia mengaku masih salah satu anggota keluarga Vicky Kendati demikian Ia juga belum bisa memberikan keterangan terkait viralnya Vicky Saya harus rembukan dulu sama keluarga yang lain Sama Vicky Jangan nanti saya salah-salah omong tuturnya Gini saja saya minta nomor kontak mas Nanti kalau sudah rembukan saya bunyi lagi Gimana saya bunyi Sampai jumpa di video selanjutnya